Tiga kali diambang kematian, membuka kesadarannya, ikhwal kehidupan. Dalam doa dan air mata sang ibunda, ia teguh menyusuri lorong waktu, mengakrabi kegetiran sekaligus merenda harapan. Kini banyak peran yang ia mainkan. Kemarin berteriak lantang di panggung politik, hari ini menebarkan nilai-nilai lukur budaya. Esok nanti merangkai kepingan sejarah. Baginya, sejarah bukan sekadar jejak, tetapi juga landasan berpijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat. Sahabat media Indonesia, kali ini saya akan ajak Anda menemui salah seorang tokoh penting dalam perjalanan politik di Indonesia. Dalam usia yang cukup muda, 26 tahun sudah menjadi anggota MPR. Salah satu pendiri Partai Gerindra, wakil ketua DPR. Periode 2014-2019. Di luar aktivitas politiknya, beliau adalah penggiat kebudayaan sejak remaja. Beliau juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi pada nilai-nilai sejarah. Menjadi ketua berbagai organisasi, baik yang berskala nasional maupun internasional. Karena berderet, saya mesti baca. Cukup panjang. Di antaranya adalah Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Sedunia. Ini dua periode. 2015-2017, 2017-2019. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. 2019-2024. Ketua Umum Seni Budaya Islam. Ketua Umum Sekretariat Perkerisan Nasional. Ketua Umum Perkumpulan Vilatelis Indonesia. Ketua Umum HKTI. Dua periode. Himpunan-kerhukunan tani Indonesia. Beliau juga menulis berbagai macam buku. Ada 30 saya hitung. Menciptakan puisi. Menjadi produser film. Membuat musikalisasi puisi. Banyak sekali. Langsung saja. Sahabat Indonesia. The one and only. Bung Fadli Zon. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Atas introduksinya yang cukup panjang. Terima kasih. Bung Fadli sudah bersedia menjadi narasumber diksi. Diksi ya. Diskusi dan refleksi. Panjang sekali. Predikat yang menyertai Anda. Yang ingin saya tahu passion Anda ini sebenarnya di mana? Passion ya. Ada. Terima kasih. Saya sebenarnya passion saya itu lebih banyak kepada budaya. Budaya? Budaya dari kecil. Karena ayah saya adalah juga seorang guru seni. Ya guru olahraga juga. Tapi banyak membina Randai Sandiwara Kampung. Randai itu semacam teater ya? Ya teater di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Di Minang gitu ya. Kemudian apa kegiatan-kegiatan seni Sandiwara Puisi dan sebagainya. Jadi mungkin itu ada ini ke saya gitu ya. Menurun. Menurun gitu. Nah jadi saya sebenarnya sejak kecil saya menulis puisi. Sejak kecil? Sejak kecil. Sejak umur 12 tahun. Dan saya kumpulkan buku puisi saya itu diterbitkan oleh majalah Sastra Horizon. Judulnya Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara. Maksudnya kumpulan puisi itu karya usia 12 sampai 20 tahun. 12 sampai 20 tahun. Diterbitkan oleh majalah budaya Horizon. Iya. Kemudian Dreams I Keep gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya. Terjemahkan dalam bahasa Inggris. Beberapa kemudian dibuat musikalisasi oleh Ari Malibu. Jadi saya memang sudah suka saya ikut teater, saya ikut pembacaan puisi Sandiwara. Kemudian tahun 92 saya di ajak oleh Danarto oleh Ikeran Negara untuk bergabung di dalam majalah Sastra Horizon. Kemudian saya bergabung sampai selesai gitu. Puluhan tahun. Waktu itu masih ada Pak Mokhtar Lubis, masih ada Pak H.B. Yasin. Jadi saya banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Sastraon-Sastraon di masa itu. Ya selain itu kan ada Hamzat Rangkuti. Hamzat Rangkuti, Pemretnya. Sutarji Kholzumbahri. Sutarji Kholzumbahri. Jamal Derahman. H.B. Yasin. H.B. Yasin. Kemudian walaupun saya dari kecil sebetulnya sering diajak oleh tante saya yang juga istrinya Pak Taufik Ismail. Anda boleh diitung sebagai keponakan Pak Taufik ya. Saya sudah nonton hampir semua teaternya Rendra bengkel ya. Jadi OID Pusrek saya nonton Panembahan Reso saya nonton teater Minikata saya nonton hampir semua nonton. Walaupun saya waktu itu ada yang saya sudah di Jakarta karena saya masa kecil saya di Cisarwa Bogor. Jadi saya dibesarkan di dalam budaya Sunda sebenarnya gitu. Di Ciberem. Di Ciberem. Jadi kalau ditanya passion saya sebenarnya passion saya di kebudayaan. Politik ini semacam civic duty gitu ya. Jadi tapi emang giring saya sampai ke situ. Walaupun apa saya tidak pernah belajar secara akademik politik tapi saya kan yang satunya sastra Rusia. Jadi saya lebih banyak membaca sastra karya sastra Rusia karena menurut saya karya sastra Rusia itu hebat sekali. Mungkin puncaknya sastra dunia. Dan menjadi mahasiswa sastra berprestasi di UI. Iya. Dan nomor tiga nasional. Iya. Barangkali mungkin sampai sekarang satu-satunya mahasiswa sastra. Satu-satunya. Jadi itu satu hari saya diminta oleh jurusan saya kamu ikut itu kan semacam diperlombakan juga ya untuk di tingkat fakultas. Di fakultas saya menang. Waktu itu sebenarnya jatah angkatan 90 tapi saya angkatan 91 saya menang di situ. Kemudian juara satu mewakili fakultas sastra. Kemudian diadu di seluruh UI dengan kedokteran dengan ekonomi dengan hukum dengan visib dan lain-lain. Dan Alhamdulillah saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia. Kemudian maka saya diutus ke tingkat nasional. Nah jadi di tingkat nasional saya urutan ketiga di UI saya nomor satu. Berpertama kali juga waktu itu dari sastra bisa ya dalam tanda petik mengalahkan ekonomi dan kedokteran. Terus sejak itu saya banyak dikirim oleh UI maupun oleh Kemenpora waktu itu dalam konferensi-konferensi internasional. Kebetulan saya juga menjadi Presiden ISAFIS. Indonesian Student Association for International Studies atau Himpunan Mahasiswa Indonesia Pengkaji Masalah Internasional. Saya kan juga di jaman mahasiswa aktivis saya beberapa kali mimpin demonstrasi tahun 92 93 94 masih gitu ya. Dan ISAFIS saya jadikan juga semacam enklav kantong pergerakan walaupun di jaman itu kan kelompok studi memang. Jadi ada ISAFIS ini bagian dari kelompok studi. Setelah NKKBKK dulu berlaku sepanjang tahun 80-an kalau kita ingat itu memang kegiatan-kegiatan ekstra universiter di dalam kampus kan tidak boleh lagi. Maksudnya organisasi ekstra universiter kayak HMI, PMI, PMGRI atau GMKI, GMNI kan gak boleh masuk kampus. Jadi hanya yang ada di dalam kampus organisasi kayak kelompok studi. Nah saya itu pakai untuk networking seluruh Indonesia. saya berkali-kali menyelenggarakan seminar kerjasama saya kenal waktu itu dengan Anies Baswedan saya kenal dari tahun 90-an awal itu sebagai ketua senat UGM dengan semua ketua senat saya undang se-Indonesia. Kalau bicara romantisme ya 92 sampai 94 Anda menjadi penulis di media Indonesia. Termasuk media Indonesia. Jadi kalau media Indonesia itu sangat berjasa buat saya sebenarnya. Karena waktu itu redakturnya saya masih ingat Mas Sugeng Suparwoto. Oh Mas Sugeng Suparwoto. Sekarang Ketua Komisi 7 Ketua Komisi 7 dari Marte Nasdaq dan Bas Herdi SRS dua orang ini. Jadi setiap saya nulis apa pasti lolos. Kolumnis? Anda sebagai penulis tetap? Enggak tetap tapi saya nulis di halaman opini. Oke. Jadi apa saja yang saya tulis itu saya menulis di situ memulai sebuah polemik namanya Gerakan Mahasiswa Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa 90-an. Rekonstruksi Gerakan Mahasiswa 90-an. Itu tahun 92. Iya. Terus saya nulis tentang banyak yang kajian-kajian Rusia di situ. Nah honor saya waktu itu kalau tidak salah 200 ribu. Satu kali nulis 200 ribu. Padahal saya bayar di UI satu semester 180 ribu. Jadi saya nulis sekali di media Indonesia saya bisa bayar satu semester di UI. Padahal saya nulis hampir tiap bulan. Berarti lebihnya banyak. Selain itu juga di Republika di beberapa media lain. Saya nulis di Prisma. Majalah Prisma. Di beberapa tempat lain. Tapi jejak Anda di media ini memang cukup panjang ya. Tahun 92 Anda sudah menjadi redaktur di majalah Horizon. Tempat para sastrawan besar loh. Betul. Itu bagaimana ceritanya Anda bisa masuk di antara orang-orang hebat itu? Ya. Walaupun saya ada hubungan dengan Pak Taufik Ismail tapi bukan beliau yang undang saya tapi Mas Danarto. Saya ingat sekali itu Danarto menulis surat kepada saya. Karena di UI saya aktif dalam kegiatan-kegiatan sastra. Saya sering undang juga sastrawan-sastrawan dalam seminar. Kemudian kajian-kajian dan saya mengenal mereka juga dari saya mungkin masih SMP. Saya SMA itu semua diskusi sastra di Jakarta saya selalu hadir. Jadi saya diundang oleh beberapa tokoh sastrawan sebuah kehormatan saya yang paling muda waktu itu. Jadi saya nulis saya menjadi redaktur di bagian esay kebanyakan. Jadi Anda tidak melamar ya? Anda justru diminta? Iya. Saya diminta. Nah, saya waktu itu tingkat satu ya di Universitas Indonesia. Kemudian saya juga kerja sebagai pengasuh dari sebuah media di DHN 45. Dewan Harian Nasional Angkatan 45. Namanya Majalah GEMA Angkatan 45. menjadi Majalah GEMA kemudian berikutnya menjadi Tajuk di tahun 95. Saya tiap hari jadi pulang pergi dari Depok naik kereta kerja pulang lagi. Jadi saya tiap hari saya komuter kereta api itu selama bertahun-tahun sampai saya sampai tahun 95 lah. Dari tahun 92 sampai 95. Tiga tahun lebih. Tetapi yang menarik adalah karena saya berkantornya di Dewan Harian Nasional Angkatan 45 di Menteng Raya 31. tempat dulu zamannya aktivis tahun 45 itu jadi saya masih ketemu banyak tokoh-tokoh Angkatan 45 di situ. Jadi saya ngobrol dengan Pak Yusuf Rono Dipuro. Saya ketemu Pak Surono. Saya ketemu dengan Profesor Sunario. Oke. Profesor Sunario. Saya ketemu Pak Ruslan Abdul Ghani. Cakrus. Jadi pelaku-pelaku sejarah saya ketemu. Kadang-kadang saya dengan Pak Yusuf Rono Dipuro berdua saja di kantin nemenin beliau ngerokok gitu. Pak Gatot Suwagio. Ketika itu beliau jadi apa ya Pak Yusuf? Kan terakhir pernah jadi duta besar ya Pak Yusuf Rono Dipuro? Pak Yusuf Rono Dipuro itu duta besar ketika Indonesia keluar dari PBB. Tapi beliau itu kan pendiri RRI. Iya. Betul. Kalau ingat dulu ada lagu Berkibarlah benderaku itu kan diciptakan ya oleh Ibu Sud karena Yusuf Rono Dipuro disuruh menurunkan benderaku di depan kantor RRI tapi dia tidak mau dia lawan karena dia lawan itu terinspirasilah Ibu Sud untuk menciptakan lagu itu Berkibarlah benderaku lambang suci gagawin itu untuk Yusuf Rono Dipuro menurut saya harusnya jadi pahlawan nasional Banyak juga yang belum tahu bahwa Anda ini lulus SMA di Amerika ikut pertukaran pelajar AFS American Field Service di San Antonio di Texas San Antonio Sports San Antonio Sports itu waktu itu rukinya adalah David Robinson zaman David Robinson rukinya saya dapat waktu itu tanda tangannya dan hebatnya lulus dengan predikat sumah cum laude sumah cum laude 4 ya 4 GPA nya 4 plus 4 plus lumayan lah dulu bidang saya sebenarnya saya eksak kan saya di SMA SMA saya di 31 SMA Negeri 31 Jakarta Timur saya ambil jurusan A1 oke itu SMA itu waktu itu kalau tidak salah nomor 2 di Jakarta setelah SMA 8 kalau dilihat dari lulusannya masuk ke Universitas Negeri yang top 5 SMA favorit SMA nomor 2 dari sisi UMPTN dan lain-lain saya jadi ketua kelompok ilmiah remaja KIR jadi saya aktif di SMA itu sebagai KIR saya aktif di majelis taklim saya aktif di musikalisasi puisi saya aktif di majalah dinding majalah siswa OSIS jadi semua organisasi saya ikut waktu di Amerika saya lulus memang untuk lulus IMS itu ketat sekali gak ada dia anaknya siapa atau rekomendasinya dia harus lulus 3 tahap waktu itu akademik kalau tidak salah kemudian apalagi dan diskusi terus saya dikirim dapat tinggal di rumah seorang apa migran sebenarnya orang dari hispanik orang hispanik oh hispanik sebagai orang tua asu ketiga sebagai orang tua asu karena tinggal di sana tentu bahasa inggris kita juga zaman itu gak seperti anak-anak sekarang hebat-hebat bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya biasa-biasa aja gitu kemudian dipaksa masuk ke situ saya dari A1 kan disana juga saya ngambil matematika calculus honors saya ngambil US government US history karena wajib inggris terus ngambil spanyol dan lain-lain terus saya disana banyak organisasi saya jadi vice president dari chess club catur catur karena saya dulu hobi catur ya kemudian saya ikut film club saya jadi editor di koran sekolah the chief namanya ada tulisan-tulisan saya masih di koran sekolah kelas 3 SMA sebenarnya saya juga udah mulai menulis waktu kelas 2 SMA di majalah-majalah remaja majalah high disini majalah nona gitu terus ya cukup banyak lagi ini science club saya ikut science club disana terus saya ikut akademik di Kathleen saya menjadi tim captain waktu itu itu satu perlombaan akademik disana saya juga juara untuk matematika disana jadi ada lumayan lah karena menurut saya waktu itu karena hidup kita ini pendek ya kalau saya flashback sedikit saya ini kan pernah beberapa kali mau meninggal gitu karena kecelakaan jadi waktu SMP itu jadi SMP habis naik gunung dulu saya hobi juga naik gunung di dekat-dekat situ lah gunung-gunung daerah Sukabumi Bogor sampai ke Tasik dan sebagainya garut celakaan patah kaki dibawa ke Cimande 3 bulan terus dalam pengobatan mau ke Cimande saya diantar bapak saya dari Cisarua lewat Cipayung itu ditabrak bapak saya meninggal di tempat tapi saya diberi kesempatan untuk hidup jadi setelah itu saya ternyata masih hidup dalam 2 kali kecelakaan hebat bagi saya setiap hari itu anugerah setiap hari itu hadiah oleh karena itu saya gak mau menyanyiakan kayaknya kita ini mau meninggal besok jadi saya ikuti organisasi saya ikuti ini kalau ada ide langsung kita lakukan kalau kan nanti takutnya gak ada waktu pas lagi di SMA saya nonton film itu Dead Poets Society Robin Williams saya kira kita semua nonton ada lagi saya menemukan 2 kata yang menurut saya kata kunci yang namanya carpe diem carpe diem seize the day raihlah hari jadi saya ikutin semua ikutin organisasi saya masukin semua lorong jadi kan ada orang cuma mau memilih saya mau jadi ini aja mau jadi wartawan wartawan aja mau jadi seniman seniman aja mau jadi politisi politisi aja mau jadi pengusaha pengusaha aja kalau saya udahlah semua lorong yang terbuka saya ikutin saya masukin gak tau saya di depan jadi apa jadi anda kecelakaan itu pada usia SMP SMP 14 tahun 14 tahun lalu 3 bulan kemudian bapak saya kecelakaan lagi anda bersama ayah anda kecelakaan dan ayah anda meninggal meninggal itu kan masa pertumbuhan masa lagi sedang butuh-butuhnya seorang ayah benar bagaimana anda bertahan pada saat itu itu menurut saya itu ibu saya ibu saya itu ibu rumah tangga biasa sederhana saya sampai hari ini meyakini bahwa kami semua itu bisa lancar dalam menjalani hidup terutama juga di bidang pendidikan itu karena doa ibu gitu karena impossible kalau kita ngeliatin kembali ibu saya ibu rumah tangga biasa saya anak pertama ada anak ada adik saya laki-laki dan adik saya perempuan ibu saya tidak punya penghasilan ibu saya waktu di sana itu ya membantu bapak saya jualan es jualan kue jualan apa gitu ya jadi karena kecelakaan itu gak ada bapak saya lagi yang kerja di sana kami pindah langsung ke Jakarta ngontrak rumah di hutan kayu itu di Gangge hutan kayu di Kemuning satu tahun di sana baru kemudian pindah ke Ciracas tempat bapak saya waktu itu beli tanah dan mulai dibangun tapi belum selesai jadi akhirnya mengandalkan beasiswa makanya saya waktu itu harus mandiri mulai nulis tentu ada pertolongan ada pertolongan dari saudara-saudara tapi tentu secukupnya gitu ya saya SMA sudah mandiri ya SMP kelas 3 saya sudah mulai mandiri SMA mandiri nah adik saya begitu selesai SD harus cari beasiswa juga beasiswa akhirnya dapat di Darunajah pesantren Darunajah Ulujami lulus 6 tahun kan 3 tahun SMP 3 tahun SMA dapat beasiswa lagi di Al-Azhar di Cairo adik saya yang kecil juga gitu di Anajah Bekasi Islamic Village kemudian lulus dapat beasiswa di Universitas Islam Antarbangsa di Malaysia gitu jadi kami semua harus berprestasi supaya bisa sekolah dan Alhamdulillah ini lulus banyak di luar ya walaupun beda-beda ilmu tapi meninggalnya ayah Anda pada saat usia yang sedang tumbuh kan gitu itu tidak mempengaruhi prestasi akademika Anda ya justru sebaliknya malah memacu apa yang membuat Anda terpacu kalau enggak untuk bisa survive apa ada pesan khusus dari orang tua sebenarnya pesan Bapak saya itu ada Bapak saya itu waktu itu ingin saya jadi sarjana oke udah S1 aja sarjana kemudian pokoknya kamu harus jadi sarjana atau ikut pertukaran pelajar di Amerika jadi itu memacu saya gitu loh oke dua-duanya akhirnya saya capai padahal waktu itu atau lah permintaan dan Alhamdulillah kemudian saya dapet S2 juga BSI juga S3 juga selesai Alhamdulillah jadi saya melebihi lah nah karena itu waktu saya umur 45 tahun kira-kira 4 tahun lalu lah ya atau hampir 4 tahun lalu saya buat buku judulnya itu Menyusuri Lorong Waktu semacam buku biografi kan orang Indonesia biasanya bikin biografi 70 tahun nah biasanya nah saya bikin umur 45 tahun sebenarnya bukan biografi untuk pamer tapi saya bikin itu sebagai laporan buat ibu saya gitu dan saya lakukan sekarang ketika ibu saya sudah gak ada apa yang saya lakukan itu saya benar bahwa saya memberikan laporan kepada ibu saya dalam bentuk buku itu ketika ibu saya masih sehat gitu bukan ketika ibu saya sudah gak ada jadi dia juga merasa senang dan apa gitu ya tadi anda bilang bahwa ibu adalah sosok yang hebat ya menggantikan peran ayah yang meninggal pada saat usia anda sedang bertumbuh usia ayah anda juga sedang aktifnya ya sedang produktif 41 tahun dan meninggalnya mendadak iya itu dia dan itu mendadak mendadak meninggal karena kecelakaan lalu kemudian malah saya sebenarnya waktu meninggal itu saya gak tahu bahwa bapak saya meninggal karena anda juga mengalami kecelakaan ya bukan karena dibilangnya saya dibohongi sebenarnya oh oke karena kan kami terlempar 11 meter ya di hantam truk itu saya juga dikira udah meninggal itu bulan puasa tahun 86 akhirnya kita dimasukin mobil bak terbuka dibawa ke rumah sakit Ciawi dari rumah sakit Ciawi baru naik ambulans ke PMI Bogor nah dari situ saya dipisah dari bapak saya setelah 2 jam yang saya tanyakan adalah bapak saya gimana dia bilang oh udah bisa minum udah bisa apa terus saya dibawa ke Cimande karena lutut saya ini juga bergeser jauh dan ini ada luka-luka ada yang keselewa ada yang patah ditarik itu di Cimande itu besok paginya saya baru tahu karena sudah di Jakarta udah persiapan mau dimakamkan di karet bifak jadi ya sejak itu saya merasa ya hidup kita ini memang kita ini gak punya kendali ya kita harus berserah diri walaupun dengan usaha yang keras gitu tadi ada cerita dua kali tiga kali ya Anda dalam dua kali kecelakaan dua kali kecelakaan sekali saya waktu itu mungkin kena demam berdarah ya oke kalau dua ribu kalau gak salah tapi sampai hampir tujuh ribu ya jadi udah hampir gak sadar lah hidup kita ini pendek iya kita gak pernah tahu kapan dan menurut saya waktu yang pendek itu ya harus kita pergunakan sebaik-baiknya gitu jangan sampai kita buang sia-sia gitu untuk belajar untuk berbuat baik untuk berkarya untuk apa aja gitu karena setelah itu kan kita juga gak bawa apa-apa iya bu Fatli mohon maaf empat hari lalu ya Jumat 19 Februari Jumat hari yang baik ibu anda wafat apa kenangan yang paling melekat dalam memori anda banyak sekali banyak sekali tapi kalau kita melihat ibu saya kira hampir semua orang mempunyai attachment yang dekat gitu ya dengan seorang ibu tapi bagi saya ibu saya itu ibu yang sangat sederhana tidak pernah saya kasih uang pun gak dibeliin baju gak dibeliin apa orang yang selalu perhatian dan doa yang saya gak pernah lupa itu doanya gak pernah putus tahajudnya pernah putus sholatnya gak pernah putus gitu ya dan selalu mendidik anak-anaknya dengan sederhana dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana tidak pernah marah jadi apa ya ya terlalu banyak sih kenangan tapi tetap saja kita merasa ada yang kurang gitu rasanya kok kita take it for granted ya itu banyak orang yang take it for granted ketika punya ibu sehat ya gak pernah diperhatikan gak pernah diajak jalan-jalan kalau kalau ibu saya masih sehat saya merasa ingin bersama ibu saya saya ajak jalan-jalan kemana gitu ya spending waktu lebih banyak lagi itulah walaupun saya mengawal bertahun-tahun pas kadang sakit kadang apa tapi tetap menurut saya sosok ibu itu gak tergantikan anda ini kan sejak kecil sudah menulis puisi pernah gak ada menulis puisi untuk ayah atau ibu pernah saya nulis puisi untuk ibu saya waktu AFS tuh waktu AFS ya karena kejauhan ketika dari kejauhan justru karena rindu doa dan air mata saya puisi itu kemudian dibuat lagunya oleh Ari Malibu kemudian juga untuk ayah saya sih banyak karena ayah saya meninggal ketika itu ya refleksi terhadap ayah saya jadi saya katakan gitu bahwa saya berada di Amerika ketika itu dan saya merasakan bahwa apa yang terjadi pada saya itu gak lepas dari dua ibu saya menembus apa dalam bumi gitu ada tuh puisi menembus dalam bumi iya artinya walaupun jauh gitu ya kan zaman itu belum ada FaceTime belum ada internet semuanya pakai surat-menyurat komunikasi dengan ibu saya aja surat surat kesana dua minggu nanti nunggu dua minggu dua minggu kemudian iya gak ada yang lain gak ada FaceTime telepon waktu itu juga sangat terbatas dan mahal kan inget gak dulu tuh yang namanya telepon tuh international call itu mahal banget international call interlokal saja mahal sekali apalagi international call iya tiga hari lalu kalau saya baca postingan Anda di Instagram Anda memposting satu puisi yang Anda buat di New York tahun 1990 oh iya 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 kan saya catat ini judulnya nonton black and blue di Minskoff teaternya itu diksi yang Anda pilih itu kuat sekali saya sempat catat ya udara malam yang busuk merasuki penjuru Minskoff teater orang-orang berlenggang sambil melantunkan irama sepatu memerankan wajah-wajah kakku itu begitu saya baca itu saya masuk dalam rasa saya di tahun 90 loh itu ketika Anda masih SMA saya langsung ingat apa yang pernah ditulis oleh Rendra Rick dari Corona tentang New York juga Rick dari Corona di Queen Plaza di stasiun tram bawah tanah ada tulisan di satu temboknya Rick dari Corona telah disini dimana engkau betsi itu gambarannya menarik terus kemudian ada baik lain New York mengangkat wajahnya keras dan angkuh semen dan baja dingin dan teguh aduh saya serupa itu yang pernah saya rasakan enggak dan itu memang mengalir saya nonton saya kan bagi saya dari San Antonio dari Texas saya diajak nah saya punya satu orang tua asuh lagi yang memang dia orang New York tinggal di San Antonio orang kulit putih ya kalau tadi Hispanic namanya John suaminya dan Alan dia itu semacam perwakilan sekretariat IFS di San Antonio tapi jadi ibu asuh saya juga biasanya weekend saya diajak jalan-jalan sama dia nah di akhir program IFS itu saya diajak hampir sebulan lebih sebulan lebih itu keliling dari New York dari Texas ke Arkansas Little Rock kemudian ke Tennessee Memphis waktu itu tempatnya Elvis Presley Nashville Knoxville Virginia kita lama di Monticello tempatnya Thomas Jefferson terus ke Virginia Washington DC kita lihat semua Washington DC itu habis itu ke Pennsylvania baru ke New York dan sampai ke Vermont di New York kita nonton nonton Broadway oke nah ini kita nonton Black and Blue kemudian ada satu lagi saya lupa nah saya tulis puisi itu setelah saya nonton kemudian sebenarnya habis itu saya ketik saya kirim ke sebenarnya ke tante saya Pak om saya ke Om Taufik Ismail ya Pak Taufik Ismail jadi waktu rumah saya kebakaran tahun 2009 banyak puisi saya juga ikut terbakar makanya kemudian diterbitkan puisi-puisi itu daripada hilang nah ini baru ketemu yang gak ada di dalam kumpulan saya karena saya gak pernah menemukan puisi ini lagi gitu nah rupanya saya pernah menulis surat di suratnya itu saya lampirkan puisi-puisi yang ada beberapa puisi ya itu keren sih saya baca aduh keren betul ya ini ya perasa-perasa yang anda pilih itu kan jitu betul itu kan untuk menggambarkan kondisi kota New York pada saat itu enggak karena begini ini mohon maaf ya karena belakangan kan saya baca puisi-puisi anda soal politikan itu kan saya merasakan wah ini sih bukan satir lagi ini udah sarkas betul terima kasih tapi ya sudah nanti kita bahas di bagian lain oke tapi betul saya rasakan dalam hati langsung apa namanya ingatan saya itu langsung ke Rick dari Corona sama blues untuk Bonnie blues untuk Bonnie blues untuk Bonnie kan Rendra itu juga seorang pembaca Lorca Lorca ya kan Federico Garcia Lorca nah jadi saya juga baca Lorca jadi kalau saya lihat ya memang hidup gitu ya hampir setiap kata-katanya Lorca di dalam saya terasa ya bagaimana pengaruh Lorca kepada Rendra menurut saya sama halnya pengaruh Pablo Neruda kepada Separdi Jogodamono sampai saya datang satu hari ada acara di parlemen di Argentina tapi saya mau mampir ke ke Chile lalu begitu sampai di Chile saya cari rumahnya Pablo Neruda di Isla Negra nah 3 jam dari kota Santiago nah saya ke rumahnya dan saya oh begini Pablo Neruda orang yang ya menurut saya seluar biasa ya dan Pablo Neruda itu pernah pernah menjadi diplomat di Batavia bertahun-tahun ya di zaman sebelum Indonesia berdeka ya di tahun 20-an dari buku kemudian saya juga ngumpulin keris saya ngumpulin tombak saya ngumpulin koran-koran tua numismatik koin-koin kesultanan paper money siwijaya majapahit uang POC ok ok Terima kasih.